Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat Rekanita Aku Rahmat Salsabila Selaku khas yang akan memandu acara Ngobris pada hari ini Yaitu Membrol inspiratif dalam tema Empower Women Perjalanan Mimpi dan Organisasi Jadi tidak ada mimpi yang terlalu tinggi Untuk dicapai yang ada Hanya raniat kita yang terlalu rendah Dalam menggapai Bicara soal pendidikan Sebenarnya aku sudah beberapa kali Tanya ke orang-orang Tentang arti pendidikan bagi mereka Ada yang bilang bahwa pendidikan Adalah upaya Untuk memerdekatkan diri sendiri dari Kebodohan, terus ada yang bilang Kalau pendidikan itu adalah Proses menanamkan value kepada orang lain Ada juga yang bilang Kalau pendidikan adalah hak yang harus Didapatkan oleh masing-masing orang Nah dari Sekian definisi yang sudah aku terima Bisa disimpulkan bahwa pendidikan Adalah suatu kebutuhan Baik bagi laki-laki maupun perempuan Pendidikan akan sangat berperan penting Baik dalam konteks karir maupun untuk mendukung peran kita Sebagai seorang istri maupun seorang ibu di masa depan Nah selaras dengan hal ini Hari ini kita akan ngobrol langsung Dan mengulas inspirasi dari Rekanita Rizki A. Immatul Maulidiyah Yang merupakan salah satu pengurus Pimpinan Jatang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasurwan Yang baru-baru ini berhasil meraih impiannya Untuk melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri Tepatnya di University of Western Australia Melalui biaya siswa LBGB dari Kementerian Keuangan Kita langsung sampai saja ya Halo Mbak Bagaimana kabarnya Mbak Didia? Alhamdulillah baik sekali hari ini Saya sangat bersemangat untuk ikut acara Ngobris dari LBGB Mbak Didia sekarang kesibukannya apa? Ngomong-ngomong Untuk saat ini saya persiapannya Untuk keberangkatan Dari biaya siswa sendiri Ada serangkaian kegiatan Mulai dari pengayaan bahasa Kemudian juga ada persiapan keberangkatan Jadi itu mungkin akan efektif Setelah masuk 2022 Jadi sekali lagi kami dari pengurus PC, IPP Nungga Kabupaten Pasurwan Mengucapkan selamat Dan turut bangga atas apa yang sudah Mbak Didia Terima kasih Untuk semuanya sudah memberikan selamat Dan juga mendoakan Semoga Teman-teman semua juga segera menyusul Saatnya Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Ke teman-teman Ke Rekanita Mbak Didia ini dulu S1 dimana? Terus ngambil jurusan apa? Hai teman-teman Nama saya Rizky Matno Lidia Biasanya dipanggil Tia Saya lulusan dari Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Kelautan Jadi saya S1 nya ini Agak gak umum ya Program studinya Mungkin pertama kali denger ya Mbak Ya memang Ilmu Kelautan sendiri itu masih sedikit sekali yang belajar di sana Bahkan di UB sendiri Itu salah satu program studi yang baru masih berdiri sekitar 12 tahunan sekarang Mungkin Mbak Anita kita ini ada beberapa yang belum tahu tentang LPDP sendiri Kira-kira Mbak Lydia mau gak menjelaskan apa sih LPDP itu Terus kira-kira siapa saja yang boleh mendaftar? Oke dengan senang hati Mbak Oke untuk LPDP sendiri itu adalah sebuah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Namanya beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman Teman-teman warga Indonesia semuanya yang berusia sekitar Sekitar usia kuliah ya S1, S2, S3 Maksimal untuk S2 itu 35 tahun Dan untuk dokter itu sekitar 40 tahun Kemudian beasiswa ini itu diperuntukkan kepada teman-teman yang memiliki rekod akademik yang bagus Jadi sekitar IPK-nya itu 3 atas gitu Jadi teman-teman yang sedang kuliah sekarang siapkan saja Terus juga untuk syarat bahasa pasti ada Untuk yang di dalam negeri itu biasanya dipersyaratkan Tufol Tufol ITP untuk yang luar negeri biasanya Tufol IBT atau IELTS Untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa cek di website LPDP Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Kenapa sih Mbak kok bertekad sekali gitu mau menjar LPDP dengan persyaratan yang begitu ribet ya menurut saya Gimana ya kalau misalkan kita udah mencanangkan sebuah mimpi gitu Jadi kayak saya dari dulu dari saya kelas 4 SD itu tuh MI sih Madrasib tidak iya saya udah punya mimpi untuk kuliah di luar negeri Waktu tuh gak ada kepikiran mau kuliah di luar negeri pakai apa terus jurusan apa juga gak ada kepikiran Tapi setelah sekolah lanjut dan lanjut terus saya menemukan passion saya ternyata di Marine Science atau Ilmu Kelautan Dan setelah itu karena saya tahu bahwa kuliah di luar negeri itu kan pasti butuh biaya besar Ya akhirnya saya butuh sponsor sponsor alias beasiswa makanya itu saya ngejar beasiswa LPDP Gak cuman LPDP doang sih sebenarnya sejauh ini saya udah nyoba sekitar 6 kali mencoba untuk daftar beasiswa Dan 5 kali gagal baru untuk perjalanan ke-6 ini saya baru berhasil Nanti kita ulas lebih lanjut ya soal itu Berarti di Australia ini milih jurusan? Saya di Australia ini melanjutkan dari S1 Tapi lebih fokus lagi di Marine Biology atau Biologi Kelautan Kenapa sih mbak kok milih kelautan gitu dari sekian bagiannya jurusan yang biasa dipilih oleh perempuan gitu Ya mungkin alasannya ya kita lihat ya secara geografis di Indonesia tuh mayoritas wilayahnya adalah laut gitu Jadi tiga banding satu luas lautannya sama luas daratannya Jadi pastinya perlu dong SDM yang bisa mengelola sumber daya kelautan kita Nah disini saya ingin hadir sebagai salah satu putri bangsa untuk membantu melestarikan ekosistem laut kita Karena fokus saya memang dikonservasi nantinya Kenapa milih Australia? Untuk Australia ya Sebenarnya alasannya tuh masih relate sama program studi saya sih Karena setelah saya reset Maksudnya searching, googling dan lain sebagainya mencari informasi Saya temukan bahwa Australia itu salah satu negara yang paling cocok untuk belajar ilmu kelautan Nah khususnya untuk saya yang berasal dari Indonesia Karena secara geografis kita cukup dekat ya dengan Australia Bahkan kita berbagi benua yang sama itu Eh benua maksudnya ya samudera yang sama itu samudera India Nah disitu saya berharap nantinya ketika saya belajar di Australia Saya bisa menemukan kemiripan secara ekologis gitu Sementara laut di Australia dan di Indonesia Nanti saat kembali itu lebih aplikatif Dan juga saya sudah meneliti lagi bahwa Australia salah satu negara terbaik untuk melakukan penelitian yang saya akuni Yaitu tentang ekosistem laut Kabarnya juga universitas yang kamu pilih pun juga jadi unggulan ya Iya iya benar-benar Alhamdulillah Rencananya kapan? Berangkat? Oh untuk berangkat Saat ini Australia belum buka sih Belum buka border internasionalnya Namun kalau saya sendiri rencana studinya di bulan Juli 2022 Dari kabar terakhir informasi terakhir yang saya dapatkan Di Australia itu akan buka bordernya tanggal 5 Februari 2022 Jadi semoga mohon doanya teman-teman Juli bisa berikut Amin Gimana sih perjalanan Mbak Lydia dari mendaftar terus kemudian sempat juga gagal beberapa kali Sampai akhirnya sekarang bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan harapan ya Nah itu suka duganya terus cara bangkitnya bagaimana? Oh itu long story sekali sebenarnya Jadi setelah saya lulus itu kan tahun 2019 Jadi itu tepatnya bulan Juli saya lulus Di bulan September saya langsung mencoba untuk mendaftar beasiswa Biasanya saya sama LPDP tahun 2019 Namun hingga tahap terakhir Saya ternyata masih belum berhasil untuk tembus peasiswa ini Kemudian saya mencoba untuk mengkoreksi diri Apa sih kurangnya gitu Dan akhirnya saya menemukan bahwa Oh secara bahasa saya masih kurang Jadi saya putuskan untuk mengambil kursus bahasa Inggris di pare ke diri sana Kemudian setelah terpotong pandemi dan long story Sampailah di tahun 2021 Oh di 2020 saya sempat daftar juga sih Australia Award Scholarship Untuk Australia juga namun masih gagal Kemudian di awal 2021 Tepatnya bulan Maret Saya mencoba untuk daftar namanya GKS Atau Global Korean Scholarship Jadi daftar ke Korea Selatan Awalnya sempat berhasil di tahap 1 Namun di tahap akhir ternyata saya juga belum berhasil Namun sebelum itu saya sudah persiapan Karena pengalaman pernah gagal Kemudian coba lagi Sebelum saya dinyatakan gagal Saya sudah daftar ke beasiswa lain Yaitu AAS yang Australia Award Scholarship tadi Namun setelah menunggu sekian lama pendaftarannya Akhirnya saya dinyatakan lagi-lagi gagal Namun saat itu saat saya dinyatakan gagal Saya sedang melakukan submit pendaftaran di LPDP yang sekarang Jadi setiap saya mendaftar Saya selalu menyiapkan pendaftaran lainnya Jadi kayak istilahnya Hope for the best but prepare for the worst Artinya kayak kita itu berharap yang terbaik Namun juga mempersiapkan untuk yang terburuk Seperti itu Hebat sekali ya Misalnya bisa kita tiru ya Komitmennya yang tinggi pada diri sendiri Dan juga pada pendidikan Semoga bisa membangkitkan semangat pelajar di Pasiruannya Mbak Mbak Ligian ini kan ikut organisasi ya Iya Penting gak sih organisasi itu? Saya penting banget organisasi Sepenting apa? Sepenting gula dalam kopi Wah gimana ya teman Jadi maksudnya Organisasi ini kan menjadi wadah tempat kita mengembangkan soft skill ya Seperti mungkin public speaking, leadership Dan juga untuk memperluas relasi atau koneksi kita dengan orang-orang Selain itu juga bagi saya organisasi itu wadah resmi untuk kita berkontribusi pada masyarakat Seperti sekarang ini Mungkin ini kontribusi kecil ya Berbagi cerita mengenai pengalaman saya Mendaftar beasiswa Itu kan diwadahi Dengan diwadahi oleh PCIPPNU Pasuruan Artinya dengan berorganisasi kita tuh bisa berkontribusi apapun kepada masyarakat Karena memang waktu masuk ke organisasi kita tuh seperti dihidangkan dengan banyak sajian gitu ya Dengan orang yang berbeda pola hidup Bagaimana cara dibesarkan, mindset, perspektif dan lain-lain Itu bisa memperkaya cara pandang kita juga Betul-betul sekali Organisasi memang sangat penting Penting Untuk kita ya Sebelum ikut IPPNU ini Apa sudah pernah mungkin ikut organisasi lain? Iya saya sebelumnya aktif di organisasi kapus Seperti Himpunan Mas Walimu Kelautan Brawijaya Kemudian juga di organisasi anak-anak ilmu kelautan yang suka sama konservasi laut Namanya Coastal Protection and Restoration Brawijaya Saya sempat terpilih sebagai presiden atau ketuanya untuk satu periode saat ini Sekarang kan Mbak Lidia itu sudah jadi pengurus PC Terus sedangkan tahun depan sudah berangkat gitu Dan bagaimana strategi yang digunakan untuk menyeimbangkan antara organisasi dan pendidikan itu sendiri Jadi kayak gini tuh udah aku persiapan dari awal ya Saat ditanya sama masing-anak naris mau masuk divisi mana Itu udah aku pikirkan Jadi dari dulu tuh Saya mikir Misalnya tahun depan aku berangkat nih Ke negara yang aku tuju Karena waktu itu memang belum diterima basis memanapun kan Jadi kayak udah prepare aja Kira-kira apa nih di IPPNU divisi yang bisa aku masukin Sekalipun aku gak ada di Indonesia Kayak gitu misalkan Dan akhirnya setelah melihat topoksinya dan sebagainya Saya putusan untuk masuk ke lentik atau lembaga generalistik Dan saat ini saya pernah menjawab website Jadi itu gak harus ada di Indonesia kan Kayak gak harus offline disini Harus hadir Saya bisa kerja jarak jauh Artinya kontribusi tetap jalan Pendidikan juga jalan Mbak Lidia bisa tidak memberikan pesan kepada pelajar di Kabupaten Pasuman khususnya Supaya bisa Punya keinginan dan motivasi yang kuat dalam menempuh pendidikan Silahkan Mbak Lidia bisa disampaikan ke temen-temen kita Buat temen-temen pelajar putra maupun putri yang ada di Pasuruan Dan intinya kalau misalkan kita sudah memiliki mimpi Itu usahakan untuk mencapai Caranya gimana Take action Jadi dari awal itu jangan hanya berangan-angan Angan-angan itu semua orang bisa Tapi yang membedakan peraih mimpi dan orang yang bermimpi adalah Dia mengambil tindakan untuk meraih mimpinya Jadi apapun situasinya Stay positive Kalau statement dari Mbak Lidia Karena ini kan tentang pendidikan Mimpi dan organisasi Lebih tepatnya pendidikan Kemudian dan organisasi Jadi ada suatu kutipan Saya lupa siapa yang bilang itu Jadi life is about contribution Jadi hidup itu tentang berkontribusi Maupun saya belajar ke luar negeri Dan nantinya ujung-ujungnya yaitu untuk berkontribusi kepada Indonesia Jadi mungkin karena saya bidangnya di ilmu kelautan Maka kontribusi saya nanti di bidang itu Pun saat meraih mimpi itu atau sedang melakukan pendidikan Kita juga tetap berkontribusi kepada organisasi Karena memang sudah dari awal komitmen Jadi teman-teman ini tentang skala prioritas Jadi nanti misalkan kita pelajar ya prioritas pertama belajar Namun yang kedua untuk mengembangkan diri kita bisa berkontribusi Terima kasih banyak Mbak Lidia untuk hari ini Kisah-kisahnya sangat inspiratif sekali ya Bisa kita tiru juga semoga Amin Semoga punya komitmen yang kuat juga Seperti Mbak Lidia dalam menempuh pendidikan Baik Rekanita sekalian Cukup sekian ngobrol inspiratif pada hari ini Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya Aku Rahma Salasagila Pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati